Inilah penampakan gajah liar saat dilakukan penggiringan oleh tim Conservation Response Unit atau CRU. Daerah aliran sungai pesangan dan warga di kampung Plangrakal, kecamatan Pintu Rimek, Gayo, Benarmeria Aceh. Dua ekor gajah Sumatera yang terpisah dari kawanannya itu sempat masuk ke perkampungan dan melintasi jalan nasional di Rentakengon. Oleh tim penggiring gajah dengan menggunakan petasan, menggiring kembali gajah tersebut untuk memasuki kawasan hutan. Kawanan satwa yang dilindungi yang diperkirakan mencapai 40 ekor ini pun sudah hampir sepekan terakhir berada di kawasan pemukiman penduduk di Kampung Negeri Antara dan juga Kampung Plangrakal, kecamatan Pintu Rimek, Gayo. 20 unit rumah warga dilaporkan berusak akibat amukan satwa bertumbuh besar itu. Akibatnya 112 jiwa pun terpaksa mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Berapa malam ini mengungsi di sini? Dua malam. Kenapa harus mengungsi kemarin? Rumah ada hancur. Hancurnya kenapa? Enggak, ya. Selain merusak puluhan rumah, amukan gajah liar pun juga merusak puluhan hektare tanaman warga seperti pohon pinang, pisang, dan juga tanaman lainnya. Akibatnya warga selain kehilangan tempat tinggal juga kehilangan mata pencariannya sebagai petani.